Intro Ku beri nama pedang ini Naga Usbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jauh Tukur ti lula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasai Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T. Job Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Padai mengamuk di atas kediri Dalam seri ke-264 ini Didukung oleh para pemain Lenny Haryoko sebagai Ayu Pubu Yvonne Rose sebagai Sakawuni Peter Pan sebagai Banyak Kabuk Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Dan Asli Suhasdra pembawa cerita Selamat menikmati Dan Asli Suhasdra pembawa cerita Sakawuni menyusul ibunya ke Sanggar Pamujan Yang terletak di bagian timur rumah kediamannya Sanggar Pamujan itu merupakan sebuah gua yang cukup luas Gua itu terletak di tengah-tengah dinding batu karang Yang dikelilingi pohon-pohon besar Pada malam hari Mulut gua itu sangat menyeramkan Seperti mulut siluman yang sedang menjebak mangsanya Sakawuni sudah tiba di depan mulut gua Dia berteriak-teriak marah Hambil memaki-maki ibunya Tak lama kemudian Ayu Pubu muncul dari mulut gua Terima kasih telah menonton! Apa yang kau lakukan di situ Sakawuni? Benar-benar anak tidak tahu sopan santun Anak liar Memang Aku anak liar Sakawuni anak brutal Anak tidak tahu adat Tidak tahu sopan santun Tidak tahu tata keramah Sakawuni memang lain dengan Ayu Pubu Ayu Pubu adalah seorang wanita yang lembut Selembut sutra Hatinya mulia bagaikan bidadari Ayu Pubu adalah seorang wanita yang budiman Pantas dihormati Pantas dipuja-puja Wanita yang ternama karena keahlian mengobati penyakit seseorang Diam Sakawuni Hentikan kata-katamu Apa hakmu melaruh aku berbicara? Sakawuni Sudahlah Aku tidak ingin ribut dengan anakku sendiri Apa? Aku anakmu? Hah Apakah pantas Ayu Pubu seorang wanita berhati mulia Mempunyai anak seperti Sakawuni? Sakawuni Kesabaranku ada batasnya Sekalipun kau adalah anakku sendiri Tapi kau tidak bisa memaksakan keinginanmu atas diriku Apa yang telah kau alami dengan orang yang bernama Banyak Kapu? Sama sekali berbeda dengan apa yang telah kau alami dengan manusia berhati pusuk itu Ayahku tidak berhati pusuk Ayahku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab Kalau kau mau sedikit saja membuka hatimu Kau akan segera melihat siapa sebenarnya Banyak Kapu Tidak Pakawuni Aku sudah berjanji di dalam hati Bahkan sebelum meninggalkan Tanibala Janji itu sudah puluhan kali ku ucapkan di dalam hati Aku tidak mau bertemu lagi dengan banyak Kapu Ayahku memang pernah mempunyai kesalahan padamu Tapi dia sudah mengakuinya Dia sudah menyadarinya Mengapa hatimu masih membeku? Mengapa hatimu masih juga belum mau terbuka? Dimana letak kemuliaanmu? Terserah Terserah kau akan mengatakan apa padaku Sakabuni Yang jelas Kau tidak akan bisa membujukku lagi Sudahlah Lebih baik kau segera pergi dari sini Tempat ini adalah tempatku bersmedi Di tempat inilah aku bisa memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya Omong kau Sak Kau tidak akan pernah memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya Kau hanya akan menipu dirimu sendiri Sakabuni Tinggalkan tempat ini Tidak Kalau begitu kau harus memilih salah satu Sakabuni Aku atau banyak aku? Sakabuni terkejut mendengar ancaman Ayupupu alias Dewi Tunjung Biru Dia mundur selangkah Sementara itu Dewi Tunjung Biru sudah mempersiapkan jurus-jurusnya untuk menyerang Sakabuni tahu bahwa dia sekarang terpaksa menghadapi ibunya dengan jalan kekerasan Tapi dia adalah seorang gadis yang keras hati Dia pun tidak ingin mengalah Demikian pun Ayupupu tidak mau mengalah Dua-duanya sekarang sudah berhadap-hadapan Pagaikan dua elang petina yang ingin berlaga Pilih salah satu Sakabuni Aku atau banyak kaput Kalau kau masih juga tidak mau pergi dari sini Aku akan segera menyerangmu Dan itu artinya kau memilih banyak kaput Pikirkanlah baik-baik Sakabuni Aku tahu Aku belum tentu bisa mengalahkanmu Tapi aku akan berparung untuk membela kehormatanku sebagai wanita Sakabuni terjenung sesaat lamanya Dia menjadi kebingungan Dia sebenarnya tidak ingin memilih salah satu di antara dua Dia tidak ingin memilih ayahnya atau ibunya Dia menginginkan dua-duanya Tapi apa yang sedang dihadapi sekarang Ibarat buah simalakama Dia memang harus memilih salah satu di antara dua Bagaimana Sakabuni? Kau sudah menentukan pilihanku? Baiklah Kau sudah memujakan aku Aku pun tidak mempunyai pilihan lain Aku memang harus memilih Dengar Aku sudah jauh-jauh membawa ayahku pergi meninggalkan istana ke diri Menuju ke bukit tanampihan ini Aku tahu penderitaannya Aku tidak mungkin membiarkan ayahku menderita Karena itu Aku memilih ayahku Nah Kalau begitu Marilah kita selesaikan perkara ini Sakabuni Kita akan segera bertarung Kalau misalnya kau dapat mengalahkan aku Itu artinya kau akan kehilangan ibumu sendiri Ibu kanurakan yang mereka pergunakan sama persis Karena itu pertandingan berlangsung dengan seru dan ulet Tapi nampak Sakabuni jauh lebih lincah Karena usianya yang masih murah Dua pulih-pulih segera terlalu Pertarungan masih berlangsung dengan sengit Dewi Tunjung Biru berusaha mempertahankan diri dari serangan-serangan balik Sakabuni yang cukup bersahaya Selain pun usianya lebih tua Namun dia mempunyai pengalaman yang lebih luas Di samping itu dia juga mempunyai kesabaran dan ketekunan Sakabuni menjadi sangat penasaran Ibar-ibar darah mudanya menggelegak Secepat kilat dia melompat mundur Kemudian berdiri tegak Kedua pulih telapak tangannya ditutupkan ke telinganya Dewi Tunjung Biru terkejut Dia pun segera mundur selangkah Ayo Dewi Tunjung Biru Teruslah menyelam Aku sudah siap Sakabuni Aku tahu Rupanya kau telah mewarisi jurus angin dengan seribu milik kakemu Kau tidak perlu banyak bicara Marilah kita lanjutkan perbangunan ini Jadi kau benar-benar ingin membunuh aku Sakabuni Bukankah kau yang memaksa aku untuk memilih Baiklah Kalau memang begitu kemauanmu Silahkan Sakabuni Aku tahu Bahwa aku tidak mungkin melawan jurus angin dengan seribu Ayo unik Silahkan Aku sudah siap Dewi Tunjung Biru masih tetap tegak berdiri di atas kedua kakinya Wajahnya yang cantik kelihatan tegar Sakabuni menjadi ragu-ragu Apakah benar-benar dia ingin membunuh ibunya sendiri? Hati Sakabuni mencerit Tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar Mengkikil Dan suara angin yang menderu-deru segera lenyap bersamaan dengan tubuh Sakabuni yang jatuh tak duduk Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.